Tebasan menusuk langit Tanpa ragu-ragu, Feng Hao mengulurkan tangannya dan pedang raksasa hitam pekat muncul di tangannya. Busur petir berkedip-kedip di pedang, tampak sangat menakutkan. Dia mengangkat pedangnya dan menebaskannya ke arah kepala ular piton itu. Desir Dengan serangan ini, ruang dibelas seolah-olah terbuat dari kulit. Ia membentuk busur dingin, dan kemanapun ia pergi, ia tidak berhenti sama sekali. Kepala ular piton itu pun jatuh ke tanah sambil mengeluarkan suara. Tarian ular hantu Saat melihat ini, Su Wu tidak panik sama sekali. Dia melantunkan mantra dan tangannya terus-menerus membentuk segel tangan yang rumit. Selanjutnya, ruang panggung tampak menjadi hidup. Energi luar angkasa terkondensasi menjadi ular piton raksasa yang berenang di dalam angkasa dan menyerang Feng Hao dari segala arah. Adapun Feng Hao, dia tidak panik atau panik saat dia berdiri di sana. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan cahaya kemasan samar. Pupil merahnya melonjak karena niat bertarung. Memegang pedang besar berwarna hitam legam di tangannya, dia tampak seperti dewa yang bisa memusnahkan segalanya. Jika ular piton raksasa itu menyerangnya, mereka semua akan ditebas oleh pedangnya. Ketenangannya membuat banyak orang bertanya-tanya bagaimana pedang raksasa di tangannya bisa terkondensasi dan energi hitam pekat apa yang membentuk pedang raksasa itu. Energi hitam pekat itu seperti lubang hitam kosmik yang melahap segalanya. Beratnya seperti gunung dan memberikan dampak visual yang membuat hati mereka terasa sesak. Energi macam apa itu? Keterampilan rahasia macam apa itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Banyak orang bertanya. Mereka saling memandang tetapi tidak ada yang bisa menjawab. Sepertinya ini adalah energi baru yang belum pernah muncul sebelumnya dan tidak ada yang tahu asal-usulnya. Mengerikan. Tampaknya dia tidak hanya memiliki tubuh delapan lubang, dia pasti mendapatkan warisan yang unik. Banyak orang ingin kembali dan melihat-lihat buku kuno untuk menemukan asal-usul energi gelap gulita ini. Di platform tinggi, tiga orang yang bertanggung jawab juga berpikiran sama. Tidak perlu membicarakan lelaki tua berambut putih itu. Terakhir kali dia kembali, dia membolak-balik buku-buku kuno dan terkejut menemukan bahwa tidak ada atribut energi dan kekuatan yang tercatat dalam buku-buku kuno yang serupa dengan ini. Pada saat ini, banyak orang yang meragukan apakah orang ini memiliki tubuh bela diri hantu atau tidak. Lagipula, tidak banyak orang di umat manusia yang mampu mengalahkan fisik di perselatan. Fakta bahwa Feng Hao mampu melakukannya membuktikan bahwa dia memiliki kartu as yang tidak kalah dengan fisik di perselatan. Namun, menurut catatan Master of the Void Martial Arts setiap generasi dalam buku-buku kuno, orang di depannya tidak memiliki kemiripan sedikitpun. Poin paling mendasar adalah bahwa setiap generasi tubuh bela diri ilusi tidak memiliki atribut. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Namun, Feng Hao, yang berada di depan mereka, jelas memiliki tubuh atribut petir biasa. Oleh karena itu, fakta bahwa dia adalah master teknik bela diri Void telah disangkal. Jika bukan karena badan bela diri ilusi, badan istimewa apalagi yang ada di Istana Kaisar. Belum lagi orang luar, bahkan orang-orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor dan Nine Neter Manor pun bingung. Tidak peduli seberapa keras mereka memutar otak, mereka tidak dapat memahaminya. Apakah ini benar-benar karena tubuh delapan lubang? Semua orang menebak-nebak dalam hati, dan tidak ada yang bisa mengambil kesimpulan. Namun, secara keseluruhan, orang di depan mereka begitu kuat sehingga dia telah melampaui cakupan badan delapan lubang. Saudara Hao, kamu seharusnya bisa mengalahkannya sejak lama. Kenapa kamu tidak bergerak? Di bawah platform tinggi, Yan Qing dan yang lainnya sedikit mengerutkan alis mereka, dan mata mereka menunjukkan ekspresi bingung. Pada saat ini, Su Wu telah melepaskan semua teknik spasialnya. Namun, dia masih tidak mampu melukai Feng Hao sedikitpun. Secara logika, jika Feng Hao melancarkan serangan dengan paksa, Su Wu pasti akan kalah. Namun, anehnya Feng Hao masih berdiri di tempat yang sama. Dia masih menggunakan jurus Unstoppable General untuk menghancurkan semua serangan yang masuk. Bukan hanya mereka, tetapi siapapun yang memiliki pandangan tajam tidak akan mengerti mengapa dia melakukan ini. Kenapa dia menunda? Tentu saja, hanya Feng Hao yang tahu alasan semua ini di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati merasakan fluktuasi kekuatan luar angkasa di sekitarnya. Dia tahu betul bahwa dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk mengalahkan Leng Yusen dan sisa bayangan, tetapi keterampilan Kaisar Langit Luas yang baru diperoleh memberinya ide baru. Tak perlu dikatakan lagi, keterampilan berjalan langit luas. Jika dia bisa menguasainya, tidak ada yang bisa menandingi kecepatannya. Skill disintegrasi Langit Luas juga bisa memberikan kejutan besar pada lawannya. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk mengalahkan Suhu. Sebaliknya, dia berusaha semaksimal mungkin untuk membiasakan dirinya dengan kekuatan ruang. Tentu saja, dia tidak ingin mengungkapkan tujuannya, jadi dia tidak menggunakannya. Sebaliknya, ia berlatih di dunia otaknya. Pecah. Mata Suhu tiba-tiba bersinar terang. Kemudian, dengan dia sebagai pusatnya, ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping dan dengan cepat menyebar, menyelimuti seluruh tempat. Pemandangan ini sangat menakutkan, dan membawa kekuatan sobek yang kuat. Bahkan emas dan besi pun akan hancur karenanya. Waktu yang tepat. Menghadapi gelombang pasang pecahan, Feng Hao tidak panik. Dia mengayunkan pedang raksasa di tangannya dan membentuk lingkaran untuk menahan serangan gelombang pasang. Tentu saja, kekuatan spasial yang dapat menembus setiap celah ini masih berhasil menembus penghalangnya dan memaksa masuk ke dalam tubuhnya. Suatu hal yang aneh terjadi. Ketika kekuatan ruang menyentuh lingkaran emas samar di sekitar tubuh Feng Hao, itu meleleh seperti kepingan salju dan berubah menjadi ketiadaan, seolah-olah tidak pernah ada. Bagaimana fisiknya bisa begitu kuat? Dia sebenarnya bisa menahan serangan kekuatan luar angkasa dengan begitu mudah. Semua orang terkejut. Kekuatan tubuh fisik Feng Hao membuat semua orang berseru sekali lagi. Mendesah. Su Wu, yang telah menggunakan segala kemampuannya, hanya bisa tersenyum pahit saat melihat Feng Hao masih mampu menghadapinya dengan mudah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Hanya poin ini saja yang membuktikan bahwa dia bahkan tidak bisa menembus pertahanannya, jadi bagaimana dia bisa berbicara tentang kemenangan. Saya mengaku kalah. Dia menggelengkan kepalanya, menahan auranya, dan dengan murah hati mengakui kekalahan. Dia tahu betul bahwa jika pedang raksasa di tangan Feng Hao menebasnya, dia pasti tidak akan bisa menolaknya. Karena dia tidak bisa menang, dia sebaiknya berbahagia dan menghindari situasi sulit. Hem. Melihatnya seperti ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia segera menyingkirkan pedang raksasa di tangannya dan menangkupkan tangan ke arahnya. Saudara Su, terima kasih telah mengizinkan saya menang. Tidak sama sekali, saya masih harus berterima kasih kepada saudara Feng karena telah menunjukkan belas kasihan. Su Wu tercengang. Menghadapi Feng Hao yang tidak memiliki sedikitpun kesombongan, dia cukup terkejut dan langsung menyapanya dengan sopan. Karena itu, tidak ada bau mesiu di antara mereka berdua. Sebaliknya, mereka seperti teman, yang sungguh mengejutkan. Semua orang jenius bangga, tetapi mengapa mereka tidak melihat kesombongan yang menakjubkan dari orang dengan delapan cakra ini. Dia adalah orang yang luar biasa. Lima besar telah diputuskan. Salah satu dari mereka akan dipilih melalui undian untuk pertarungan tiga besar. Di platform yang tinggi, tetua berambut putih berbicara lagi. 1382 Kelima yang kalah melakukan undian untuk memilih salah satu lawannya. Joan of Arc langsung menyerah. Lima pemenangnya adalah Feng Hao, Leng Yusen, Desado Remnan, Yan King, dan seorang siswa Asuramanor yang tidak lebih lemah dari sembilan nether fisik. Dia tidak bisa mengalahkan satu pun dari mereka. Mereka berempat menarik undian, dan yang terakhir adalah Samsara. Oleh karena itu, Samsara ditambahkan ke daftar tiga pesaing teratas. Enam pesaing terakhir semuanya sangat kuat. Pada turnamen pemeringkatan pendatang baru sebelumnya, hampir semuanya memiliki kualifikasi untuk menjadi juara pertama. Namun, mereka berenam harus berjuang untuk mendapatkan satu tempat. Oleh karena itu, pertempuran besar pasti akan terjadi. Kalau dipikir-pikir, para penonton mau tidak mau merasakan darah mereka mendidih, emosi mereka melonjak, mengantisipasi dimulainya final. Gambar banyak lagi. Setelah lelaki tua berambut putih itu memberi perintah, seseorang mengganti kotak karton itu lagi. Kemudian, kenam peserta secara bergiliran melakukan pemundian. Feng Hao tidak terburu-buru. Setelah menunggu Yan Qing mengambil undiannya, dia melangkah maju dan secara acak mengambil segumpal kertas dari kotak karton. Nomor tiga. Yan Qing mengintip ke arah bola dan menghela nafas lega. Berapa nomormu? Feng Hao bertanya dengan lembut. Yan Qing terkikik saat dia membuka bola kertasnya. Nomor enam. Hei hei, nanti kamu harus hati-hati. Kalau tidak bisa menang, akui saja kekalahannya, paham. Feng Hao tersenyum tipis, sekali lagi dengan hati-hati mengingatkannya. Yang paling dia khawatirkan adalah Yan Qing. Meskipun dia tampak sangat patuh di depannya, Feng Hao mengerti bahwa dia benar-benar kucing liar, nakal, keras kepala, dan tidak mau mengaku kalah. Sejak dia melakukan perjalanan ke Kerajaan Silan sendirian untuk mengambil ramuan raja, terlihat jelas bahwa dia memiliki kemauan yang sangat kuat. Jika itu orang lain, Feng Hao tidak khawatir. Dia takut Yan Qing akan bertemu dengan Leng Yu Sen atau The Sado Renan. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan mutlak pada kedua orang ini. Itu juga merupakan hambatan terbesar baginya untuk mendapatkan tempat pertama. Dia benar-benar harus mendapatkan tanah pencerahan Dao selama setahun. Dengan begitu, dia bisa menutup jarak antara dirinya dan level sage agung secepat mungkin. Iya. Yan Qing menjawab dengan lembut, tapi sedikit sikap keras kepala muncul di matanya. Pertarungan belum dimulai, namun suasana di seluruh arena perlahan menjadi tegang. Semua orang tidak berani menarik nafas dalam-dalam saat mereka berdiri di tempat, menunggu. Nomor satu dan nomor dua, silakan naik ke panggung. Tria tua berambut putih dan berwajah muda itu mengalihkan pandangannya ke enam orang di bawah platform tinggi sebelum dia sekali lagi membuka mulutnya. Suaranya lemah, tapi nyaring dan jelas. Mereka yang berdiri ratusan mil jauhnya dapat mendengarnya dengan jelas. Sua, sua. Setelah dua suara yang menusuk, murid Samsara dan Asura Manor muncul di atas panggung. Ekspresi siswa Asura Manor langsung berubah saat dia melihat dewa pembunuh ini. Ekspresinya berubah sangat jelek. Api penyucian darah iblis. Tanpa ragu sedikit pun, tubuhnya gemetar dan matanya memerah. Aura tak menyenangkan melonjak dan energi darah dalam jumlah tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat, seluruh panggung diselimuti oleh energi darah. Berderit, berderit. Energi darah yang memenuhi langit perlahan bergolak, dan bahkan ruang di sekitarnya pun terkorosi. Lubang-lubang besar terkoyak, dan itu sangat menakutkan. Jika seseorang dikelilingi oleh energi darah ini, mereka pasti akan terkorosi sepenuhnya. Sua. Mengikuti suara yang tidak terdengar, Samsara menghilang di depan mata semua orang. Seolah-olah dia telah berubah menjadi gumpalan asap hijau, menghilang tanpa jejak. Energi darah di sekitarnya masih menyebar di udara, tapi tidak ada kelainan sedikitpun. Seolah-olah Samsara telah hilang sama sekali dan tidak ada lagi di atas panggung. Teknik penyembunyian yang aneh menyebabkan orang merasa takut sekali lagi, mengangkat hati mereka ke tenggorokan. Mata beberapa orang bahkan berbinar saat menyapukan pandangannya ke seluruh panggung, seolah ingin menemukan petunjuk sekecil apapun. Namun, hal itu tidak berhasil. Itu karena Samsara telah menghilang sepenuhnya. Teknik penyembunyian ini sepertinya telah mengubahnya menjadi setitik debu kecil di dunia. Saat dia berjalan, bahkan dalam energi darah yang padat, tidak ada kelainan sedikitpun. Teknik penyembunyian ini, mungkinkah itu teknik void escape yang legendaris? Di tengah kerumunan di kejauhan, seorang lelaki tua berambut putih yang berusia hampir 70 tahun menarik cahaya ilahi di matanya. Matanya kembali keruh saat dia bergumam. Teknik melarikan diri dari kekosongan. Menurut legenda, dewa pembunuh telah menggunakan teknik ilahi ini untuk mendominasi benua seratus ras. Saat itu, dalam perang yang kacau balau, jumlah penguasa ras asing yang tewas di tangannya adalah yang tertinggi. Itu sebabnya dia dikenal sebagai dewa pembunuh. Namanya mengguncang seluruh benua, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Dan sekarang, seluruh organisasi dewa pembunuh mempraktikkan serangkaian teknik rahasia yang menggunakan teknik pelarian luar angkasa sebagai medianya. Selama bertahun-tahun, tidak ada kabar siapapun yang bisa mempelajari teknik pelarian luar angkasa. Pada saat ini, karena teknik penyembunyian samsara yang hampir sempurna, beberapa orang tua memikirkan cerita ini. Lagipula, para jenius muda dari Kilinggat Manor barusan tidak bisa melakukan ini. Saat mereka pindah, mereka akan menyerahkan diri. Itu sebabnya mereka kalah begitu cepat. Namun, saat ini, samsara sama sekali tidak mempengaruhi dunia luar. Seolah-olah dia sudah menyatu dengan energinya. Bahkan niat membunuhnya tidak bocor sama sekali. Saya mengaku kalah. Tiba-tiba, perasaan merinding merayapi punggungnya. Siswa Asura Manor itu langsung mengaku kalah. Dia tidak berpikir bahwa dia hanyalah bayangan yang dapat menahan serangan samsara hanya dengan energi darahnya. Setelah mengaku kalah, samsara muncul sekitar dua meter di depannya. Tubuhnya setenang sumur kuno, terombang ambing di lautan darah, beriak seiring gelombang darah. Dalam sekejap, siswa Asura Manor itu basah oleh keringat dingin. Ya Tuhan, teknik membunuh seperti itu, jika seseorang tidak siap, siapa yang bisa menghindarinya? Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar berteriak ketakutan. Mata mereka dipenuhi keheranan. Semua orang tahu bahwa teknik membunuh dari Kilinggat Manor bahkan bisa membunuh dewa. Namun, jumlahnya semakin menurun dari hari ke hari, dan semakin lemah dari generasi ke generasi. Tidak ada yang menyangka bahwa dewa kematian akan lahir. He he. Melihat ini, bibir orang yang bertanggung jawab atas rumah dewa pembunuh membentuk senyuman. Dia telah mencapai tujuannya. Dia ingin mengumumkan bahwa Kilinggat Manor akan bangkit kembali dan menguasai dunia para pembunuh. Feng Hao tidak terkejut samsara menang. Namun, jauh di dalam matanya, ada sedikit kekhawatiran dan beban. Saat ini, hanya tersisa empat orang. Ini berarti Yan Qing mungkin harus menghadapi Leng Yusen atau bayangan setelahnya. Awalnya, Feng Hao ingin membujuk Yan Qing untuk menyerah. Namun, saat dia melihat kekeras kepalaan di matanya, dia menelan kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Nomor 3, nomor 4, silakan naik ke panggung. Suara lelaki tua berambut putih itu segera terdengar. 1383. Ayo, Saudara Hao. Ayah, kamu bisa melakukannya. Feng kecil, bunuh dia. Ketika Feng Hao berdiri di atas panggung, sorakan terdengar dari bawah platform tinggi. Yang paling sumbang tentu saja adalah pria dari Long Yue Pass. Namun, tidak peduli apa jenis suaranya, Feng Hao tidak punya waktu untuk mempedulikannya karena orang yang berdiri di depannya adalah Leng Yusen dari Istana Abis. Ini adalah orang yang memiliki tubuh Raja Dunia bawah kuno. Tidak ada yang berani mengabaikan keberadaannya di dunia. Meskipun dia baru menguasai 30 persen kekuatan ilahi, itu sudah cukup untuk meremehkan dunia. Selain pertarungan dengan Xie Yandong, yang memiliki tubuh Dewa Api, dia belum pernah menunjukkan kekuatan-kekuatan ilahi sampai sekarang, yang cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya dia. Jika tidak ada kecelakaan, dia pasti akan berdiri di puncak dunia dan memandang rendah semua makhluk. Pada saat ini, ekspresi Leng Yusen sedikit berubah ketika dia melihat Feng Hao berdiri di hadapannya. Saat itu, ketika dia melihat Feng Hao terburu-buru di makam kuno pertarungan surga, dia melihat bahwa Feng Hao hanyalah seorang marsial honorable. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang lemah yang mengambil manik spiritual saat itu akan menjadi lawannya. Badan Delapan Lubang Namun, hal tersebut mungkin tidak terjadi. Untuk pertama kalinya, dia merasa terancam oleh energi gelap gulita dan kerlap kerlip busur listrik. Ini adalah intuisi seorang ahli. Meskipun dia tidak mau mempercayainya, dia tidak pernah meragukan intuisi yang telah menyelamatkannya berkali-kali di masa lalu. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak berniat meremehkan Feng Hao. Kedua belah pihak berdiri saling berhadapan saat aura masing-masing perlahan naik. Melihat pemandangan ini, tidak hanya kerumunan di kejauhan, bahkan tiga orang penanggung jawab yang berdiri di platform tinggi pun tampak serius. Bahkan orang arogan yang bertanggung jawab atas istana abis tidak mengatakan sesuatu yang pasti. Jelas, bahkan dia tidak yakin dengan kemenangan Leng Yusen. Lagi pula, siapa yang tahu berapa banyak kartu truf yang disembunyikan Leng Yusen. Bahkan darah ilahi selatan tidak bisa berbuat apa-apa padanya, jadi cukup baginya untuk menganggapnya serius. Di bawah platform tinggi, meskipun ekspresi Yusen tenang, matanya juga sedikit menyipit saat dia dengan hati-hati mengukur dua orang di depannya. Kiong Linger dan yang lainnya, yang mengetahui identitas asli Leng Yusen, merasa berdebar-debar dan wajah mereka dipenuhi kepanikan. Yansi, apakah saudara Hao akan baik-baik saja? Yan King berbisik pada Sue Yan. Jangan khawatir, kakakmu Hao bukanlah orang yang berumur pendek. Sue Yan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap sahabatnya. Namun, bukankah dia juga sama? Dia tidak bisa menebak apapun tentang seseorang yang tidak berada dalam fenomena langit, kecuali mereka berada dalam bahaya besar. Hanya dengan begitu dia bisa mengetahui satu atau dua hal dari wajah mereka. Meski ada bahaya, itu bukanlah kematian. Lagipula, bahkan jika Feng Hao dikalahkan, orang yang bertanggung jawab atas Istana Kaisar tidak akan menutup mata terhadap hal itu. Pada saat ini, suhu di arena turun dengan cepat karena peningkatan kekuatan domain Leng. Hawa dingin yang samar menusup tulang, dan bahkan ada embun beku yang menari-nari di udara. Jika berada di luar, semuanya akan mati beku. Perlahan, cahaya ilahi biru tua muncul di matanya. Itu dalam dan tak berdasar, seperti dua api penyucian yang gelap. Udaranya sangat dingin sehingga orang akan mendapat ilusi bahwa jiwa mereka membeku pada pandangan pertama. Penjara Surgawi Raja Hades. Dia mengucapkan mantra dingin dan mengulurkan telapak tangannya ke arah Feng Hao. Wus, wus. Dengan telapak tangannya sebagai pusatnya, aura besar menyebar dan menyapu Feng Hao. Sepanjang perjalanan, ruang di sekitarnya membeku seperti kristal es, sementara suhu turun hingga ekstrim. Jika seseorang berada di dalam penjara Surgawi ini, terlepas dari apakah itu darah atau jiwa mereka, mereka semua akan mati beku. Menghadapi situasi ini, Feng Hao tidak takut. Sebaliknya, pusaran bela diri virtual di tubuhnya hampir mencapai titik didih. Dia ingin bertarung. Seni Pertempuran Surgawi. Dengan paksa menekan kekuatan ilusi yang gelisah, pupil mata Feng Hao yang awalnya hitam pekat langsung berubah menjadi merah padam. Aura tak menyenangkan muncul dan niat bertarung melonjak ke langit. Dia seperti dewa ganas yang datang dari zaman kuno saat dia berdiri di sana, membunuh semua yang menghalangi jalannya. Di tepi auranya, ruang itu terkoyak oleh niat bertarung yang menakutkan, memperlihatkan ruang mengalir yang gelap gulita. Namun, dia telah meremehkan kegelisahan virtual martial vortex di tubuhnya. Terutama ketika penjara Surgawi biru mendekat, ketika dia ingin memadatkan pemusnahan penghancuran langit, kekuatan bela diri virtual yang melonjak benar-benar di luar kendalinya. Itu seperti sungai yang mengalir, mengembun menjadi seekor naga yang memperlihatkan taringnya dan menyerbu menuju penjara Surgawi. Ledakan. Retakan. Sebuah ledakan besar tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, terdengar suara seperti pecahan kaca. Semua orang bisa melihat retakan seperti jaring laba-laba muncul di penjara langit biru yang tenang di tempat naga hitam bertabrakan. Ruang di sekitarnya juga hancur. Apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan Feng Hao semakin terkejut. Kekuatan bela diri ilusi terus-menerus keluar dari tubuh Xiao Chen. Naga banjir hitam pekat itu sepertinya memiliki spiritualitas tersendiri. Ia menggunakan kepalanya untuk menghancurkan dan cakarnya untuk menamparkan. Ia melakukan segala cara untuk memblokir penjara Surgawi dengan paksa. Fragmen beterbangan kemana-mana, dan sulit bagi Xiao Chen untuk mengambil langkah maju. Ini. Dekat dan jauh, hampir semua orang tercengang dan lidahnya keluh, dan mereka tidak mampu bereaksi sama sekali. Energi macam apa ini? Setelah beberapa lama, seseorang berteriak. Ini terlalu sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa setiap orang secara pribadi telah menyaksikan api ilahi abadi dari tubuh dewa api yang padam di bawah tekanan penjara Surgawi. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya energi ini. Bahkan bisa membekukan api ilahi. Namun, energi hitam yang aneh tidak terpengaruh sedikitpun. Di platform tinggi, tiga orang yang bertanggung jawab adalah sama. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Pemahaman mereka tentang Leng USN jauh melampaui orang-orang itu. Ini adalah badan tertinggi Nether King. Itu adalah tubuh ilahi tertinggi klan manusia, dengan fisik yang tak tertandingi. Awalnya, energi gelap gulita yang tidak diketahui yang digunakan Feng Hao hanya membuat mereka menganggapnya serius. Namun, siapa yang menyangka bahwa perlawanan semacam ini ternyata bisa melawan kekuatan ketuhanan yang begitu tinggi? Mata tetua berambut putih itu berkedip-kedip, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia melirik Liu Chanyan di bawah platform tinggi, yang sepertinya tidak terlibat. Pada akhirnya, dia tetap diam. Leng USN tidak bisa sadar kembali ketika dia melihat teknik pamungkasnya dihentikan. Wajahnya sedikit linglung. Meskipun dia sudah tahu bahwa orang di depannya akan menjadi lawan yang tangguh dan akan ada pertarungan sengit, dia tidak mengerti jenis energi apa yang bisa menahan energi Nether tertinggi miliknya. 1384 Desis, Desis, Desis Suara tabrakan yang sangat besar bergematan pahenti di dalam arena yang berkilauan, dan itu melonjak dan menyebar hingga ribuan kilometer. Kebuntuan berlanjut di dalam. Naga banjir hitam pekat yang ganas itu sepertinya mengamuk saat ia terus menyerang penjara yang gelap dan suram, mencoba membukanya. Pecahan biru tua yang tampak seperti pecahan es tersebar ke segala arah, dan aura dingin menyebar ke segala arah. Ini adalah pertarungan yang mengejutkan. Para jenius di bawah platform tinggi tampak pucat, dan mereka terdiam untuk waktu yang lama. Kedua belah pihak tidak lagi berada pada level yang sama. Mengapa ini terjadi? Hati Feng Hao tidak tenang. Sebaliknya, ia menjadi lebih berhati-hati. Selain itu, dia mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatan angkatan bela diri ilusi yang gelisah. Dengan demikian, naga hitam pekat itu tidak mampu bergerak maju satu inci pun. Kegelisahan ini membuatnya merasa tidak nyaman, namun ia tidak dapat menemukan alasannya. Seolah-olah ada tangan besar yang mengendalikan segalanya, dan bahkan dia, sang tuan rumah, langsung mengabaikannya. Itu membawa energi spiritual. Dia tidak bisa mempercayainya. Namun, pada saat ini, Feng Hao memang merasakan fluktuasi kekuatan bela diri ilusi. Ia mengaum, melolong, dan sangat ingin menghancurkan keberadaan di depannya. Musuh alami Hanya ketika ia menghadapi musuh alami barulah ia menghasilkan permusuhan yang begitu kejam. Jika bertemu dengan ahli ras asing, Feng Hao tidak akan terkejut jika pasukan bela diri ilusi gelisah. Namun, orang di depannya memiliki fisik Raja Neter tertinggi, fisik Raja Neter 9 dari 3 Dewa Agung Ras Manusia. Jika memang ada permusuhan, jika itu adalah musuh alami, dan mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama, maka mereka pasti tidak akan bersatu dan mendirikan Akademi Surgawi. Arogan Namun, Leng Yusen menganggap tindakan Feng Hao sebagai provokasi. Kilatan dingin berkedip di matanya yang dingin saat sosoknya tumbuh semakin tinggi. Ini adalah sosok iblis yang menakutkan. Dia sangat tinggi dan mengjulang tinggi, seperti gunung besar. Kekuatan yang sangat besar meluas ke bawah seperti gunung. Dewa biru tua mungkin menyebar, menghancurkan ruang di sekitarnya dan membentuknya kembali. Seolah-olah dia berada di dunia bawah, dikelilingi oleh es. Seolah-olah air terjun mengalir turun, lapisan demi lapisan lingkaran cahaya. Itu membuatnya tampak seperti dewa dari alam iblis, membuat orang ingin sujud padanya. Pada saat ini, bahkan mereka yang berada di luar arena pun merasakan dampak yang sangat besar di hati mereka. Di kejauhan, mereka yang budidayanya lebih lemah langsung berlutut, menggigil. Mata mereka penuh ketakutan, seolah-olah mereka sedang menyembah dewa sejati. Begitu sosok iblis ini mengembun, itu benar-benar mengejutkan dunia. Tekanan besar yang seperti lautan luas menyerang pandangan semua orang. Bahkan penghalang arena pun berdengung. Seolah-olah hanya ada satu sosok iblis di seluruh dunia. Feng Hao, yang berada di dalam arena, tentu saja adalah orang pertama yang menanggung beban terbesarnya. Tekanan yang tak terbatas menekannya, hampir membuatnya mati lemas. Seluruh tubuhnya menderita tekanan yang sangat besar, menyebabkan darah di dalam tubuhnya tampak membeku. Gerakannya juga menjadi lamban. Jika bukan karena niat bertarung tanpa akhir yang mendukungnya, kemungkinan besar dia akan pingsan karena tekanan. He he. Feng Hao meraung keras, matanya menjadi semakin merah, tanpa sedikitpun kotoran. Itu seperti dua lautan darah. Aura jahat melonjak ke sembilan langit, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Pada saat yang sama, dia menyerah untuk menekan pusaran bela diri ilusi. Gemuruh. Tiba-tiba, seperti seekor harimau ganas yang keluar dari kandangnya. Energi seperti tinta hitam pekat mengalir seperti sungai yang bergelombang. Seolah ingin menghancurkan langit biru dan melahap segalanya. Itu adalah semacam kegelapan pekat yang menakutkan. Kemana pun ia pergi, ruang itu akan pecah. Ia tidak dapat menahan keberadaannya sama sekali. Benar-benar memberikan dampak visual seolah menembus langit dan bumi. Itu sangat mengejutkan. Terlebih lagi, tekanan besar itu langsung dipatahkan pada saat ini. Auranya hancur. Energi hitam pekat itu seperti iblis raksasa, menerkam ke arah dewa, ingin melahapnya. Merusak. Dewa raksasa itu mengeluarkan suara dewa. Itu sangat luas dan mengejutkan. Itu acuh-ta'acuh dan tanpa emosi. Pada saat yang sama, ia mengulurkan salah satu tangannya dan menekan iblis yang menerkam ke arahnya, ingin menekannya. Gemuruh. Setan hitam raksasa itu tidak takut sama sekali. Ia melompat dan langsung bertabrakan dengan dewa raksasa. Bang. Bang. Petik dua. Saat kedua belah pihak bertabrakan, hembusan angin besar menyapu dari dalam dan menyebar ke seluruh arena. Segala sesuatu di dalamnya kabur, dan mustahil untuk melihat menembusnya. Gemuruh. 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 Sebelum penonton kembali sadar, ledakan yang memekatkan telinga dan raungan kemarahan bergema di arena. Gelombang energi yang sangat besar menenggelamkan arena. Segala sesuatu di dalamnya tidak dapat dilihat. Hanya beberapa orang dengan teknik mata luar biasa yang dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Ini adalah pertempuran yang sangat hebat. Iblis raksasa dan dewa raksasa sedang bertarung di dalam arena. Jika bukan karena adanya penghalang, lingkungan sekitar pasti sudah lama hancur. Kedua belah pihak terus bertabrakan. Dewa mengangkat tangan dan kakinya dan membombardirnya, menghancurkan segalanya. Iblis itu ganas dan besar, ingin melahap segalanya. Dua kekuatan yang sangat kuat saling bertabrakan. Iblis hitam pekat itu hancur berkeping-keping setiap saat. Gas hitam mengalir kemana-mana. Namun, dengan sangat cepat, ia mengembun lagi dan lagi. Auranya ganas, dan ia meraung ke langit. Ia memiliki cara yang mengesankan yang tidak akan berhenti sampai ia mati. Ia menyerang lagi dan lagi, mendekat, ingin melahap dewa. Ledakan yang mengerikan dan pertempuran dahsyat yang tiada taraf mengejutkan semua orang di dekat dan jauh. Kekuatan energi gelap gulita melampaui jangkauan pemahaman semua orang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa mereka berdua akan bertarung sejauh ini tanpa mengucapkan sepatah katapun. Terlebih lagi, ketika tubuh dewa mengembun, hampir semua orang mengira Feng Hao akan kalah. Namun, yang sangat aneh adalah Feng Hao juga meletus. Energi hitam pekat semacam ini seperti iblis yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Saat ini, ia sedang mengamuk, ingin melahap musuh alaminya. Momentum seperti itu membuat orang gemetar ketakutan. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Bahkan tiga orang yang bertanggung jawab dan paradekan di platform tinggi memiliki ekspresi heran di wajah mereka. Mereka tidak dapat bereaksi ketika mereka menata pemandangan di depan mereka dengan mulut ternganga. Fisik Raja Neraka tertinggi meledak, namun sebenarnya dihadang oleh seseorang. Apakah ini berarti ras manusia akan memiliki dewa guru keempat? Tidak ada yang berani percaya bahwa energi gelap gulita tidak ditekan. Sebaliknya, hal itu sangat kejam. Sepertinya ingin membunuh musuh di depannya. Itu sangat mengejutkan. Namun, hanya Feng Hao yang mengerti mengapa iblis hitam pekat itu terus-menerus dihancurkan. Alasannya adalah level pantom Marsial Force miliknya terlalu rendah. Pembaruan kelima. 1385. Kekuatan alam bela diri ilusi terbentuk dari sembilan ekstrim dunia. Meskipun Feng Hao telah mengumpulkan tujuh kekuatan tertinggi dan menggabungkannya, dia hanya memahami atribut petir. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengendalikan 10 persen kekuatan alam bela diri ilusi. Dibandingkan dengan 30 persen Leng Yusen, tentu saja itu tidak proporsional. Oleh karena itu, dia dirugikan dan dipukuli berulang kali. Tubuh delapan lubang ini luar biasa dan luar biasa kuat. Namun, dia seharusnya tidak bisa bertahan lama. Beberapa orang dengan teknik mata menghela nafas saat melihat situasi di arena dengan jelas. Meskipun iblis hitam pekat itu sangat ganas, dewa iblis neraka tenang bahkan lebih kuat. Kekuatannya menekan segalanya, menyebabkan iblis itu meledak terus-menerus. Dalam situasi ini, siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat mengetahui bahwa iblis itu lebih lemah daripada dewa iblis. Oleh karena itu, jika ini adalah kartu trufnya, kekalahan Feng Hao hanyalah masalah waktu saja. Wow, orang ini sangat kuat. Dia benar-benar bisa melawan Feng kecil. Long Yue Guan tercengang saat dia bergumam dengan lesu. Samar-samar, dia merasa ada yang tidak beres. Tampaknya situasi Feng Hao saat ini agak berbeda dari saat dia berada di dunia makam. Warna energi yang digunakan keduanya juga berbeda. Di dunia makam, itu adalah sejenis energi abu-abu gelap yang hampir berkabut. Tapi sekarang, warnanya telah kembali ke warna hitam pekat seperti sebelum memasuki makam. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sana. Yan Qing dan yang lainnya juga berpikiran sama. Mereka memikirkan perbedaannya, tetapi mereka tidak mengerti mengapa Feng Hao tidak maju dan malah mundur. Gemuruh Serangan Dewa Iblis Raksasa itu seperti seribu kati yang bisa menghancurkan segalanya. Dengan kekuatan surga, tiba-tiba ia hancur. Iblis Raksasa itu mengulurkan tangannya untuk menemuinya. Cahaya hitam pekat berkedip-kedip seperti kristal hitam dan dipenuhi dengan daya ledak. Keduanya tiba-tiba bertabrakan, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Tangan Iblis Raksasa itu langsung meledak, berubah menjadi angin kencang yang bersiul dan tersapu. Aku khawatir ini tidak bisa dilanjutkan. Karena situasinya tidak membaik, Feng Hao secara alami memikirkan hal ini juga. Ekspresinya sedikit berhati-hati saat dia memikirkan metode yang mungkin dilakukan satu demi satu. Pada saat itu, pusaran bela diri ilusi di tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya sama sekali. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan sedikitpun kekuatan bela diri ilusinya. Itu sepenuhnya bertindak sendiri. Untungnya, bahkan jika Feng Hao menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan mampu mencapai sepersepuluh dari momentum ganas dan gila itu. Untungnya, dia telah menyempurnakan tubuhnya hingga dia bisa menahan kekuatan seni bela diri ilusi. Kalau tidak, jika seni bela diri ilusi mengamuk, dia akan menjadi orang pertama yang mati. Namun, Feng Hao tidak mungkin mengalahkan Leng Yusen hanya dengan mengandalkan kekuatan ilusi miliknya. Bagaimana kalau menambahkan kekuatan battle will dan energi hukuman surgawi? Dengan pemikiran itu, hati Feng Hao berkedip. Dia tidak lagi peduli dengan Void Martial Whirlpool. Seni pertarungan surga. Matanya merah padam, dan semangat juang yang ganas muncul dari tubuhnya. Itu tajam dan penuh niat membunuh. Seolah-olah senjata iblis telah muncul di tubuhnya, memukau dunia. Wus, wus. Pada saat yang sama, energi hukuman surgawi yang ada di pusaran Yuan bela diri di tubuhnya juga melonjak. Warna putihnya menakutkan, dan aura kehancuran murni menyebar. Segalanya bergetar, dan langit dan bumi berdengung seolah-olah mereka tunduk. Kekuatan energi ini sepertinya sama dengan atribut polarity lightning. Namun, aura kehancuran yang murni sangat menakutkan, dan rasa takut muncul dari lubuk hati orang-orang. Bahkan Leng Yusen yang berada di seberang pun terkejut dengan serangan itu. Pikirannya yang teguh menunjukkan tanda-tanda mengendur. Tebasan pemecah langit. Semangat juang dan hukuman surgawi diringkas menjadi pedang raksasa. Itu terangkat tinggi, dan dengan momentum membelah langit dan bumi, itu menebas ke arah Dewa Iblis yang tinggi. Sepanjang jalan, ruang itu dibelah seperti selembar kain, memperlihatkan retakan yang panjang. Pemandangan ini benar-benar seperti permulaan dunia. Segalanya hening, dan itu sangat mengejutkan. Melihat hal tersebut, Leng Yusen tak berani meremehkannya. Dia harus membagi sebagian perhatiannya untuk menghadapinya. Aurora mata air kuning. Dia mengangkat kepalanya, dan sepasang mata menakutkan memancarkan cahaya ilahi. Itu seperti dua air terjun yang sangat mempesona, tetapi disertai dengan rasa dingin yang ekstrim. Saat mereka menembak, bahkan ruang pun membeku. Seolah-olah dua sungai beku melayang di udara. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Bang, bang, bang. Keduanya bertabrakan di udara, seperti kembang api yang bermekaran. Angin kencang bersiul dan menyapu ke segala arah, menghancurkan segalanya. Bahkan ruangan itu seperti cermin kaca, pecah sedikit demi sedikit. Pemandangan itu sangat menakutkan. Pedang raksasa itu menebas air terjun biru, dan merobeknya sejauh enam hingga tujuh meter. Namun pada akhirnya tetap pecah dan meledak. Pada saat yang sama, air terjun juga meledak, dan gelombang energi yang sangat besar mendatangkan malapetaka di dalam. Namun, saat perhatian Leng Yusen teralihkan, Iblis hitam pekat itu unggul dan menerobos penghalang. Dia mengangkat sepasang telapak tangan besar berwarna hitam pekat dan membantingnya ke arah siluet Dewa Iblis. Langit dan bumi bergetar, ruang angkasa hancur, dan siluet Dewa Iblis yang besar bergetar dan hampir runtuh. Bajingan. Leng Yusen kaget. Setelah menerima serangan ini, dia hampir muntah darah. Sekali lagi, dia mengumpulkan energi ilahi dan menekannya, menghancurkan Iblis hitam pekat yang menyerangnya. Bagus. Melihat adegan ini, Feng Hao sangat gembira. Tanpa ragu-ragu, dia sekali lagi memadatkan Skypiercing Carnage dengan kekuatan battle wheel dan energi hukuman surgawi, dan menebaskannya ke arah Dewa Iblis. Inilah keuntungannya saat ini. Entah kenapa, kekuatan seni bela diri ilusi justru menghadapi musuh sendirian, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dia tidak perlu mengalihkan perhatiannya untuk mengendalikannya sama sekali. Menyerang dengan Skypiercing Carnage dengan sekuat tenaga, Dewa Iblis tiba-tiba panik. Ia tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan bahkan terpaksa mundur beberapa langkah. Dia sebenarnya bisa melakukan dua hal sekaligus. Banyak orang yang terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana Feng Hao melakukannya. Dia bisa melakukan dua jenis serangan dengan tajam dan jelas, menunjukkan kekuatan penuhnya. Semua orang melihat keganasan Iblis hitam pekat itu. Dalam hal serangan, itu tidak bermoral. Segala jenis serangan dilancarkan terus-menerus. Selama bisa melukai lawan, ia bahkan terkadang akan menghancurkan dirinya sendiri untuk membombardir lawan. Di bawah kendali yang begitu tepat, bagaimana ia bisa mengalihkan perhatiannya untuk menyingkat teknik lain. Ambil contoh Leng Yusen. Setiap kali dia menggunakan Neterward Aurora, kekuatan tubuh dewanya akan sangat berkurang. Setiap saat, Iblis itu menerobos dan menyerangnya, membuatnya merasa tertekan hingga muntah darah. Dia benar-benar tidak berani meremehkan pedang raksasa yang terbentuk dari busur petir berwarna putih keperakan. Itu karena setiap kali pedang raksasa itu menebas, dia akan merasakan kegelisahan yang berdebar-debar di hatinya. Seolah pedang ini bisa membelahnya menjadi dua dengan satu serangan. Oleh karena itu, meskipun dia depresi hingga muntah darah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia harus menghadapi serangan dari kedua belah pihak. 1386. Mengaum Iblis raksasa itu meraung, dan sepasang lengan besar terentang, menghantam dada bayangan iblis raksasa itu. Pecahan es berceceran di mana-mana, dan salju memenuhi langit. Bayangan iblis raksasa itu terhuyung dan terhuyung mundur setengah langkah. Leng Yusen, yang berada di tengah-tengah bayangan iblis, merasa lebih buruk lagi. Wajahnya pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Membunuh Pedang raksasa dengan momentum destruktif murni yang dapat menghancurkan segalanya terangkat dalam sekejap, dan sekali lagi menebas ke arahnya. Brengsek! Mata Leng Yusen bersinar dengan cahaya dingin saat melihat pemandangan ini. Niat membunuhnya melonjak, dan matanya menjadi lebih tenang. Sekilas saja bisa membekukan pikiran orang. Matilah kalian semua! Ekspresi ganas melintas di wajahnya, dan dia mengucapkan mantra kuno. Bayangan iblis itu bersinar, dan menjadi lebih tinggi, seolah mampu menopang langit dan bumi. Momentumnya bergulung seperti gelombang, dan energi biru tua menyebar seperti cermin, menyebar ke segala arah, membekukan segala sesuatu di dalamnya, termasuk angin kencang. Kemanapun ia pergi, semuanya hancur, dan semuanya membeku menjadi es, tanpa vitalitas apapun. Ini adalah teknik yang sangat kejam. Dia ingin menggunakan keunggulannya dalam hal wilayah dan kekuatan untuk mendorong Feng Hao keluar dari arena. Pedang raksasa itu tajam, dan terus-menerus menebas, memecahkan cermin. Namun, ia segera ditelan, dan cermin itu tetap sama seperti sebelumnya, perlahan menyebar dan memperluas wilayahnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari separuh arena tertutup cermin. Suasananya tak bernyawa, dan hawa dinginnya menusup tulang. Biarpun pedang raksasa itu memiliki kekuatan membunuh yang besar, biarpun iblis hitam pekat itu menggunakan semua triknya, dia tetap tidak bisa lepas dari situasi diusir. Dia benar-benar menggunakan gerakan ini. Wajah Feng Hao berubah, dan ekspresinya menjadi sedikit suram. Dia sudah lama berharap Leng Yusen akan menggunakan metode ini pada akhirnya. Bagaimanapun, ranah dan kekuasaan adalah keunggulan mutlaknya. Selama dia mau membuang energinya, Feng Hao akan kalah. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, Feng Hao hanya bisa mundur lagi dan lagi. Dalam waktu singkat, dia dikurung di sudut kecil. Seluruh arena ditutupi kristal es, seolah-olah itu adalah api penyucian terpencil. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Siapa dia? Orang-orang yang melihat pemandangan ini dari kejauhan semuanya berseru kaget, satu demi satu berspekulasi tentang asal-usul Leng Yusen. Ini jelas telah melampaui tingkat fisik ilahi sembilan nether. Namun, ketika seseorang mencurigai bahwa itu adalah fisik raja neraka tertinggi, mereka menjadi sedikit bingung. Jika itu adalah fisik raja nether tertinggi, maka tak seorang pun akan mampu melawannya. Jadi mengapa orang ini mampu melawannya? Fisik ilahi tertinggi dari berbagai ras telah lama punah, dan hanya ada sedikit rumor tentang mereka. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau berpikir ke arah yang lebih tinggi. Di bawah platform tinggi, hati Johan of Arc dan yang lainnya berdebar kencang. Mata mereka dipenuhi kecemasan, dan tangan mereka terkepal erat hingga menjadi pucat. Entah kenapa, King Wu juga mengungkapkan ekspresi khawatir saat melihat adegan ini. Orang jahat itu. Beraninya dia menggertak ayahku. King Wu kecil, yang berada dalam pelukan Liu Chanyan, melambaikan tangan kecilnya yang berwarna merah muda dan lembut dengan marah. Dia tampak sedikit marah juga. Di sepasang matanya yang cerah, sebenarnya ada cahaya beracun yang menakutkan melintas, membuat takut pikiran orang. Beberapa orang yang mengawasinya dari jauh hampir terjatuh ke tanah, bersimbah keringat dingin. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis kecil yang baru berusia sekitar tujuh tahun ini sebenarnya memiliki kekuatan yang mengejutkan. Bisa dikatakan jika dia bergerak, tidak banyak orang yang bisa menekannya. Pikiran gadis kecil itu jernih, dan dia tidak punya rencana. Namun, dia tahu bahwa dia harus melindungi keluarganya dan tidak membiarkan siapapun menyakiti orang-orang di sekitarnya. Apa yang harus saya lakukan? Pada titik ini, Feng Hao benar-benar tenang dan dengan hati-hati memikirkan tindakan balasan. Dengan kekuatan alam bela diri ilusi, tidak mungkin dia bisa menghadapinya. Sekarang, area di mana Feng Hao bisa bergerak hanya sekitar selusin meter. Area lainnya membeku seperti cermin. Pada saat ini, kekuatan alam bela diri ilusi sudah gelisah. Itu sama sekali bukan di bawah kendalinya, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Bajingan, tidak bisakah kamu menggabungkan kekuatan hukuman surgawi dengan seni disintegrasi surga luar angkasa? Suara tua itu langsung bergema di benaknya, agak kesal karena dia tidak memenuhi harapannya. Itu benar. Mendengar ini, hati Feng Hao langsung dipenuhi kegembiraan, dan matanya berbinar. Dengan kekuatan spasialnya saat ini, sama sekali tidak ada cara baginya untuk menghancurkan ruang. Namun, jika dia menggabungkannya dengan kekuatan hukuman surgawi, tidak ada yang mustahil. Memikirkan hal ini, Feng Hao mulai bertindak. Seni disintegrasi surga luar angkasa. Dia mengucapkan mantra kuno. Dalam pikirannya, suara mendengung aneh terdengar dari dalam inti dao. Tampaknya beresonansi dengan langit dan bumi dan terhubung dengan ruang angkasa. Kemudian, kekuatan hukuman surgawi di pusaran Marsial Yuan juga menyebar dan menyatu dengan ritme ini. Kemudian, busur listrik dengan ritme khusus ini memanjang dan naik ke permukaan cermin yang dalam. Yang terbaik, yang terbaik. Sama seperti pisau tajam yang memotong balok es, retakan kecil muncul di ruang bekus seperti cermin. Terlebih lagi, petir itu terus menyebar ke arah hutan lembah Leng, sementara busur petir putih menyeramkan berkelap-kelip di dalamnya. Kemudian, ada lebih banyak lagi retakan di sekitarnya, seperti ular perak, penuh dengan niat membunuh. Seperti tombak, itu langsung ditujukan ke bagian vital Leng Yusen. Bagaimana ini mungkin? Perubahan mendadak seperti itu mengejutkan Leng Yusen. Dalam sekejap mata, tombak yang berkedip-kedip dengan busur listrik melesat. Berada di ruang cermin, dia merasa tidak nyaman untuk bergerak, jadi dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk memblokir. Ci! Ci! Tombak itu menembus segalanya. Ketika tangan raksasa itu memblokirnya, ia langsung menembusnya. Pilar-pilar darah muncrat, bertaburan di permukaan es yang suram, membuatnya terlihat sangat jahat. Kemudian, satu demi satu, tombak itu melesat, menembus lubang di tubuh iblis raksasa itu. Salah satunya bahkan mengenai dada Leng Yusen, dan dalam sekejap, darah muncrat seperti bunga. Kaca! Hampir dalam sekejap, seluruh ruang seperti cermin di arena hancur. Seperti es yang mencair, es itu pecah sedikit demi sedikit dan tidak ada lagi. Mengaum! Setan hitam pekat itu hidup kembali seperti harimau ganas yang lolos dari kandangnya. Ia membuka cakarnya yang tajam dan menerkam ke arah Leng Yusen. Tangannya yang besar berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat mereka membantingnya. Bang! 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 Perubahan itu terjadi dalam sekejap. Semua orang dapat melihat bahwa situasi di atas panggung telah terbalik. Iblis hitam pekat itu tak tertandingi dan kejam. Sepasang tangan tebal terus-menerus menamparkan sosok iblis itu, memaksanya mundur. Leng Yusen yang berada di dalam, muntah darah, wajahnya sepucat kertas. Dia hilang. Suara dingin terdengar. Kemudian, sebuah tangan besar meraih ke atas panggung dan mengeluarkan Leng Yusen. 1387 Seluruh arena terdiam. Feng Hao awalnya berada dalam situasi genting, tetapi dalam rentang beberapa napas, bahkan sebelum banyak orang bisa bereaksi, segala sesuatu di arena telah berubah. Dari saat Leng Yusen terluka hingga saat ruang seperti cermin hancur dan dia dikalahkan, hanya sekitar setengah menit telah berlalu. Oleh karena itu, banyak orang yang tercengang. Mereka berdiri terpaku di tanah, merasa bahwa itu tidak nyata. Mundurnya Leng Yusen terlalu cepat. Banyak orang bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Mereka hanya melihat beberapa tombak putih melayang melintasi ruang cermin biru tua. Lalu, Leng Yusen dikalahkan. Banyak orang tidak mengerti bagaimana Feng Hao menang. Tombak putih mengerikan apa itu? Kenapa bisa melukai Leng Yusen? Ini semua adalah hal mencurigakan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Hanya tiga orang yang bertanggung jawab di platform tinggi, para dekan, dan orang yang bertanggung jawab atas kediaman dewa pembunuh di bawah platform tinggi yang melihat beberapa petunjuk. Energi atribut petir yang dimiliki Feng Hao agak aneh, dan sifat mematikannya bersifat tirani. Mereka sudah menyadari hal ini. Namun, tombak tadi tidak hanya berisi kekuatan petir. Kekuatan luar angkasa. Mata mereka dipenuhi keheranan. Benar sekali, kekuatan penghancur dari atribut petir khusus ini memang sangat kuat. Namun, tidak mudah untuk menembus ruang cermin secepat itu. Alasannya, busur listrik sudah menyatu dengan ruang. Dengan meminjam kekuatan penetrasi ruang, dia mampu melakukan hal itu, yang diluar dugaan Leng Yusen. Dengan kata lain, itu diluar dugaan semua orang. Tentu saja ada satu pengecualian. Liu Chanyan, dia sepertinya tidak peduli dari awal sampai akhir. Seolah-olah sang juara harus dimenangkan oleh murid-muridnya, dan dia tidak peduli dengan orang lain. Dia terus menggodaking mengkecil, tersenyum dari waktu ke waktu, yang sangat membingungkan. Padahal, kekalahan Leng Yusen sangat tidak adil. Jika dia bertarung dengan mantap dan mantap, Feng Hao pasti akan kalah. Namun, dia terlalu bersemangat untuk menyerang dan menggunakan teknik yang hebat. Hal ini menyebabkan dia mengeluarkan banyak energi, dan dia juga menyebarkan banyak kekuatannya, yang memberi Feng Hao kesempatan untuk memanfaatkannya. Kalau tidak, meskipun kekuatan penghancur tombak itu sangat kuat, itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dia lawan. Itu hanya akan menimbulkan masalah baginya. Pada akhirnya, dia masih dikalahkan oleh dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Ini. Di tengah kerumunan, Su Wu, yang sangat peka terhadap kekuatan ruang, juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka Feng Hao mampu mengendalikan kekuatan ruang. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jadi inilah alasan mengapa Feng Hao belum bergerak. Haha, kerja bagus, Feng kecil. Tawa gila terdengar, menyebabkan seluruh tempat mendidih. Tentu saja, Long Yue paslah yang bisa berbicara seperti itu. Yang terpenting adalah Feng Hao mampu mengalahkan Leng Yusen, yang berarti ia layak bersaing memperebutkan tempat pertama. Pada saat itu, dia akan dapat menghindari pelatihan yang mengerikan itu. Ia memenangkan. Banyak orang yang masih linglung dan tidak bisa bereaksi. Mata mereka tertuju pada Feng Hao. Dia pantas mendapatkan reputasinya. Itulah satu-satunya cara untuk menggambarkan dirinya. Di makam surga Xuan Ming, dia sendiri yang mengalahkan tiga anggota muda organisasi dewa. Ini sungguh sulit dipercaya. Karena untuk menjadi calon organisasi keabadian, seseorang harus memiliki setidaknya tubuh sembilan kata-kata, atau orang yang telah menemukan peluang besar. Bahkan Master Delapan Lubang tidak dapat mengalahkan mereka bertiga secara bersamaan. Banyak orang dipenuhi pertanyaan. Namun, pada saat itu, semua pertanyaan itu bisa terjawab. Dia bisa melakukannya. Bahkan lima atau enam orang saja sudah pasti bukan tandingannya, apalagi tiga orang. Tampaknya pemenang kompetisi besar baru adalah Istana Kaisar Manusia. Banyak orang menghela nafas. Kekuatan mengerikan Leng Yusen sangat menakutkan. Siapa yang memiliki kepercayaan diri untuk melawannya di level yang sama? Namun meski begitu, dia tetap dikalahkan. Sudut mulut lelaki tua berambut putih, berwajah muda, itu membentuk lengkungan dangkal saat dia berdiri di platform tinggi. Dia mengalihkan pandangannya ke orang berwajah hijau yang bertanggung jawab atas rumah sembilan neraka tanpa ada yang menyadarinya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun yang mengejek. Namun, lengkungan di sudut mulutnya terangkat lebih tinggi. Di belakangnya, tiga dekan lainnya memandang Wan Hongwen dengan cemburu di mata mereka. Jika siswa seperti itu berada di bawah pengawasannya, seberapa besar kemuliaan yang akan didapatnya? Mereka hampir bisa meramalkan bahwa dalam waktu dekat, nama Feng Hao pasti akan bergema di seluruh benua seratus ras. Mengaum Meskipun Leng Yusen telah meninggalkan arena, iblis hitam pekat itu masih mengaum dan membombardir penghalang yang berkilauan itu. Hanya ketika Leng Yusen menarik auranya dan pergi, suasana menjadi sunyi. Fiu! Butir-butir keringat muncul di dahi Feng Hao. Dia menghela nafas lega ketika melihat kekuatan ilusi kembali ke pusaran dan meninggalkan arena. Ini juga berkat fakta bahwa dia telah kehilangan kendali atas kekuatan ilusi. Kalau tidak, dia mungkin sudah dikalahkan sejak dini. Saudara Hao Joan of Arc dan dua gadis lainnya datang menyambutnya dengan ekspresi gembira. Bahkan fisik Raja Neraka Tertinggi telah kalah dari suami mereka. Siapa lagi di seluruh ras manusia yang bisa menindas suami mereka? Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka senang sekaligus sedikit sedih. Berapa banyak usaha yang harus dilakukan Feng Hao untuk mencapai langkah ini dari orang biasa untuk dapat mencapai langkah ini? Haha. Feng Hao juga tersenyum nyaman, tapi pandangannya tertuju pada Qing Wu, yang berdiri di samping Liu Chanyan. Melihat dia melirik, yang terakhir dengan cepat menghindar dan memalingkan muka. Wajahnya yang dingin dan cantik penuh dengan ketidakpedulian, seolah dia tidak peduli sama sekali. Feng Hao menarik kembali pandangannya, dan ekspresi kekecewaan yang tak terlihat muncul di matanya. Namun, hal itu dengan cepat digantikan oleh tekat. Dia pasti akan menyingkirkan racun yang melahap jantung. Meskipun di mata orang luar, itu adalah racun yang tidak dapat disembuhkan, baginya, yang memiliki ensiklopedia persenjataan ilahi, itu bukanlah tugas yang sulit. Itu hanya sedikit merepotkan. Nomor lima, nomor enam, ayo ke arena. Suara tetua berambut putih kemerahan dengan cepat terdengar dan menyebar ke seluruh arena. King Er Ketika Yan King hendak memasuki arena, Feng Hao memanggilnya. Apa yang salah? Yan King menoleh dan menatapnya sambil tersenyum. Kamu harus hati-hati. Kamu harus ingat bahwa kamu tidak sendirian. Kamu masih memiliki aku. Wajah Feng Hao serius. Dia menatap langsung ke matanya yang berbinar dan berkata dengan serius. Mendengar ini, senyuman di wajah Yan King sedikit kaku. Setelah beberapa saat, dia tersenyum lagi. Saudara Hao, jangan khawatir. Saya pasti akan baik-baik saja. Setelah mengatakan ini, dia menghentakkan kakinya dan melesat seperti sambaran petir. Dia langsung muncul di arena. 1388 Lawan Yan King secara alami adalah sisa bayangan dari Asura Manor. Orang ini sangat kuat. Mungkin dia adalah lampu merah yang diprediksi Suemo, dan dia juga juara turnamen bintang baru tahun ini. Tentu saja fenomena astronomi selalu berubah. Seringkali, hal itu berubah karena titik balik tertentu. Tidak ada seorang pun yang benar-benar yakin. Oleh karena itu, meskipun itu adalah Suemo, itu hanyalah sebuah kemungkinan. Tidak ada kepastian yang mutlak. Tentu saja, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, inilah akibatnya. Tidak ada keraguan mengenai kemampuan Guru Citra Ilahi. Selama era kekacauan, jika bukan karena keberadaan Guru Citra Ilahi, ras manusia sudah lama dihancurkan atau diperbudak. Kekuatan sisa bayangan ini sungguh luar biasa. Dari cara dia dengan mudah mengalahkan Samsara, terlihat bahwa dia benar-benar ahli yang setara dengan Leng Yuesen. Kemungkinan besar dia adalah pemilik Asura Divine Physik. Energi di tubuhnya pastinya adalah energi darah Asura. Fisik petir surgawi Yanqing juga sangat kuat, namun masih kurang dibandingkan dengan fisik Ilahi Asura. Jika tidak, bukankah ketiga dewa-dewa akan menulis ulang sejarah turnamen? Dia memiliki kepribadian yang keras kepala dan tidak mudah mengakui kekalahan. Keduanya luar biasa. Dalam pertarungan level itu, kemungkinan besar mereka akan mati di tempat jika tidak berjaga-jaga. Misalnya, Leng Yuesen terluka parah dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika bukan karena orang yang bertanggung jawab atas istana abis, dia akan dibunuh di tempat oleh iblis hitam pekat. Kemenangan dan kekalahan diputuskan dalam sekejap. Bagaimana itu? Long Yue Guan mendesak Sue Mo di telinganya, wajahnya penuh kecemasan dan antisipasi. Melihat Feng Hao telah mengalahkan Leng Yuesen, dia tidak sabar untuk mengetahui apakah Feng Hao bisa memenangkan tempat pertama di turnamen bintang baru. Mendesah Sue Mo menghela nafas pelan dan melirik Feng Hao dengan tatapan rumit, yang tidak jauh darinya dengan ekspresi khawatir. Untuk apa kamu menghela nafas? Cepat katakan sesuatu. Desahannya membuat Long Yue Guan semakin cemas. Dia menggaruk kepala dan pipinya. Fenomena astronomi masih belum berubah. Mata Sue Mo sedikit menyipit saat dia menggelengkan kepalanya. Di kedalaman fenomena langit, masih ada bola berwarna merah menyala. Bahkan sampai saat ini, dia masih belum mengerti apa yang diwakili oleh warna merah menyala itu. Namun, energi darah yang digunakan oleh orang-orang Asura Manor berwarna merah. Oleh karena itu, orang ini kemungkinan besar berasal dari Asura Manor. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa lagi di sini yang bisa menandingi Feng kecil? Baru saja. Wajah Long Yue Guan juga dipenuhi keheranan. Dia melebarkan matanya dan berteriak, tapi mulutnya diblokir oleh Gehong. Orang dengan perawakan seperti ini sama sekali tidak bisa mengungkapkan identitasnya, kecuali mereka memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika tidak, akan sulit bagi mereka untuk bergerak satu inci pun keluar, dan kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh orang luar. Meskipun Istana Kaisar Fana dan Istana Jurang Neraka tidak berhubungan baik, masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Namun, mereka masih tidak mengerti mengapa Feng Hao tidak bisa mendapatkan tempat pertama setelah mengalahkan Leng Yesen, yang memiliki badan Raja Hades tertinggi. Mungkinkah masih ada orang di dunia ini yang melampaui fisik Raja Neter tertinggi? Menghadapi ini, Feng Hao hanya sedikit mengernyitkan alisnya. Padahal, dalam hatinya dia paling jelas bahwa masih ada jarak yang panjang antara dirinya dan Leng Yesen. Hanya karena kegelisahan Void Marsial dan ketidaksabaran Leng Yesen dia berhasil menang. Jika bayangan di depannya adalah Asura Divine Pisik, maka dia benar-benar tidak terlalu percaya diri untuk menang. Pada saat ini, Yan Qing dan bayangan telah memulai pertarungan mereka, menyebabkan perhatian semua orang terfokus pada panggung. Feng Hao juga menekan berbagai pemikiran di dalam hatinya saat dia dengan gugup menyaksikan perubahan di atas panggung. Di satu sisi panggung ada Lightning Territory. Busur petir putih awal berkedip-kedip saat suara yang memekatkan telinga menyebabkan hati orang-orang bergetar. Saat mereka bentrok, retakan kecil muncul di angkasa, padat, seolah-olah seluruh ruangan akan terbelah. Di sisi lain, ada lautan darah yang mengambang dan tenggelam. Aura mengerikan melonjak dan aura tirani tersapu. Meski dipisahkan panggung, namun orang-orang di kejauhan masih merasa sedikit kesal. Beberapa orang dengan kemauan yang lemah langsung meledak, menyebabkan sedikit kekacauan muncul di antara orang-orang kulit hitam. Bang, bang. Wilayah petir dan lautan darah menyebar dan bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan yang mengguncang langit dan bumi hingga meledak. Bahkan awan di langit pun pecah. Di tengah tabrakan, retakan besar berwarna hitam pekat terbelah. Ruang angkasa hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Kesenjangan antara kedua belah pihak juga terlihat jelas. Saat mereka bentrok, wilayah petir sangat ganas. Namun, korosi pada lautan darah bahkan lebih kuat, bahkan melebihi wilayah petir. Setiap kali mereka bentrok, wilayah petir di pihak kian king akan melemah. Dampak yang sangat besar menyebabkan wajahnya menjadi sedikit pucat. Namun, masih ada tekat yang tak tergoyahkan di matanya. Pemusnahan petir surgawi. Petir berkelap-kelip di matanya, sementara seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi yang dikondensasi dari busur petir. Dia benar-benar tampak seperti dewa petir saat dia berdiri di dalam wilayah petir yang tak terbatas. Saat dia melontarkan kata-kata yang dipenuhi dengan niat merusak, dia tampak seperti dewa petir yang berdiri di dalam wilayah petir yang tak terbatas. Gemuruh. Saat pikirannya berputar, langit langsung berubah warna. Bahkan dunia luar pun menjadi gelap. Langit yang semula cerah dan cerah kini dipenuhi awan hitam dan kilat. Namun anehnya, tidak ada setetespun hujan yang turun. Pada saat ini, di dalam arena, awan gelap sedang melonjak. Petir surgawi yang tak berujung turun seperti hujan, dan menghantam lautan darah yang bergelombang dengan panik, menyebabkan riak-riak muncul dan lubang-lubang muncul. Seluruh arena dipenuhi aura yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Tubuh petir surgawi memang kuat. Banyak orang berseru sambil menghela nafas dengan emosi. Namun, meski begitu, bayangan yang mengambang di lautan darah tidak terpengaruh sedikitpun. Mata merahnya menatap lurus ke arah Yan King, yang berada di wilayah petir. Tatapannya dipenuhi dengan ketidakpedulian, seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat dibandingkan dengannya. Armor Darah Asura. Sudut mulutnya sedikit bergerak. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Dari tubuhnya, lapisan energi merah menyebar. Itu seperti rune yang melompat dan menutupi seluruh tubuhnya, menyelimuti setiap sudut tubuhnya. Dari kelihatannya, sepertinya dia mengenakan armor merah. Warnanya merah cerah dan tampak seperti kristal. Meski tampak aneh, kenyataannya, setiap rune tampak seperti lautan darah, dengan tumpukan mayat dan lautan tulang. Itu dipenuhi dengan aura amat buruk dan aura ganas. Mengenakan baju besi merah, dia mendekati Yan King selangkah demi selangkah. Tidak peduli bagaimana petir surgawi menyambar, dia tidak bergerak. Dia seperti dewa perang yang tiada taranya, mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Dia berjalan di bawah petir surgawi yang seperti hujan lebat seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di tengah hujan. Dia santai dan riang, menyebabkan hati orang-orang yang melihatnya bergetar. 1389 Ini adalah pertarungan yang sangat berbeda. Meskipun Yan King kuat, dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan armor berwarna darah di tubuh bayangan, bahkan setelah menggunakan semua yang dia miliki, kecuali kartu truf terakhirnya. Kali ini, Istana Kaisar Manusia, Istana Asura, dan Istana Neraka semuanya menghasilkan orang-orang jenius yang mengesankan. Banyak orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi gembira di wajah mereka, sementara suku asing diliputi kekhawatiran. Kekuatan umat manusia telah melampaui ekspektasi mereka. Umat manusia yang lemah ini tidak lemah sama sekali. Sebaliknya, setiap orang dari sepuluh orang jenius ternyata sangat kuat. Sepertinya umat manusia akan bangkit. Mata beberapa orang yang berpandangan jauh ke depan berkedip-kedip, sementara mata beberapa generasi tua berlinang air mata. Dengan kejeniusan seperti itu, umat manusia pasti tidak akan puas menjadi orang biasa. Mereka pasti akan membuat nama mereka terkenal di benua seratus ras. Saat ini, umat manusia sedang lemah. Mereka diintimidasi oleh orang lain dimanapun. Dimanapun mereka berada, mereka berada dalam posisi yang dirugikan. Mereka tidak berani bersaing dengan ras yang lebih kuat, sehingga mereka hanya bisa berkompromi dan mengalah. Sekarang setelah mereka memiliki modal, mereka secara alami akan membalas penghinaan yang mereka derita. Namun, ras yang merupakan musuh umat manusia pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini berkembang. Mereka pasti akan mengambil tindakan. Pada saat itu, kekacauan yang sesungguhnya akan tiba. Kemungkinan besar akan terjadi perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini hampir pasti. Namun, tidak ada yang takut atau ingin melarikan diri. Sebaliknya, orang-orang yang berdiri di dataran tak berbatas semuanya dipenuhi semangat juang. Darah mereka mendidih, dan mereka ingin bertarung. Selama mereka masih hidup, mereka harus memperjuangkan harga diri mereka. Sekalipun mereka berdarah, mereka tidak akan ragu. Pada saat ini, di arena pertarungan, bayangan di belakangnya mendekat selangkah demi selangkah. Langkah kakinya mantap, dan sosoknya tidak bergoyang. Dia seperti dewa yang keluar dari neraka, dan dia memandang rendah segalanya, mengabaikan segalanya, dan berdiri di atas semua makhluk hidup. Adapun Yan King, dia hanya bisa mundur lagi dan lagi. Namun, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, dia sangat tenang, seolah dia sudah menduga hal ini. Dia menghindari bayangan setelahnya dan bergerak mengelilingi arena seperti sambaran petir. Ada awan gelap di atas kepalanya, dan kilatan petir berkelap-kelip. Dia seperti dewa guntur, mengeluarkan kilat dari awan. Huff! Melihat Yan King terus menghindari serangannya, bayangan yang tersisa tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus pelan. Lampu merah menyala di matanya saat dia mengucapkan mantra. Kebangkitan dan kejatuhan laut darah. Guyuran, petik 2 Seketika, lautan darah menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Itu seperti gelombang pasang, seperti tsunami. Ia menyapu sembilan langit, naik dan turun, dan bergerak ke segala arah. Reaksi Yan King juga sangat aneh. Dia tidak memilih untuk menerima serangan secara langsung, melainkan dengan cepat berenang ke sana kemari. Di atas kepalanya terdapat lapisan awan gelap yang lebarnya sekitar satu meter. Busur petir jatuh seperti tirai air, melindunginya. Anehnya, dia tidak menyerang sekalipun saat dia berenang, seolah dia sudah menyerah dan hanya mencoba mengulur waktu. Apa yang dia lakukan? Di bawah panggung, Feng Hao sedikit menyipitkan matanya. Cahaya ungu berkedip di matanya saat dia dengan cermat mengamati jalan yang diambil Yan King. Dia percaya bahwa Yan King tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat pengamatan, Feng Hao melihat bahwa kemanapun Yan King berjalan, akan ada sisa-sisa petir. Busur petir ini tampak tersebar, seolah-olah hanya sisa-sisa. Namun, anehnya mereka sangat ulet. Meski berada di lautan darah yang luas, mereka tetap berhasil bertahan hidup. Faktanya, sepertinya ada hubungan khusus di antara mereka. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat pola yang tak terlukiskan. Ini, petik dua. Melihat pola yang tersembunyi di dalam busur petir yang tersebar, mata Feng Hao menunjukkan sedikit keheranan. Dia sepertinya sudah menebak apa yang ingin dilakukan Yan King. Arrai penghukum Dewa Petir Surgawi, padatkan. Hanya dalam beberapa saat, Yan King berjalan lagi. Dia berdiri di tengah panggung dan tiba-tiba berhenti. Dia tidak melarikan diri, tetapi sebaliknya, dia melontarkan mantra kuno dan berombak. Bas. Dalam sekejap, susunan besar sederhana dan tanpa hiasan yang terbentuk dari busur petir terbentuk. Praktisnya menempati setengah arena, aura kuat yang bisa menghancurkan segalanya keluar dan memenuhi seluruh arena. Gemuruh. Sementara bayangan di belakangnya tertegun sejenak, petir surgawi yang tak berujung menyambar dari segala arah, menenggelamkannya ke dalam. Bahkan lautan darah yang melonjak dengan aura amat buruk hancur di bawah petir surgawi yang tak ada habisnya, berubah menjadi ketiadaan. Adapun Yan King, dia berdiri di tengah-tengah barisan. Dia seperti dewa kuno, menunjuk ke segala arah. Dengan pemikiran darinya, petir tak berujung jatuh, menghancurkan segalanya. Dia benar-benar seperti dewa petir yang bisa menghancurkan dunia. Dia sebenarnya mampu mengendalikan susunan pembunuhan. Melihat pemandangan ini, banyak orang berseru kaget karena mengira hal itu tidak mungkin. Saat ini, formasi hampir merupakan seni yang hilang. Sekarang, bahkan mereka yang memahami formasi biasa pun akan disebut master oleh dunia. Terlihat betapa sulitnya mengendalikan suatu formasi. Namun, gadis di hadapan mereka baru berusia 20-an, namun dia mampu mengendalikan barisan pembunuhan kuno. Terlihat betapa luar biasa pemahamannya. Namun, di bawah panggung, alis Feng Hao yang sedikit berkerut tidak mengendur. Sebaliknya, alisnya berkerut semakin dalam. Di bawah pemboman petir surgawi yang tak ada habisnya, meskipun bayangan setelahnya mengalami pukulan hebat dan retakan kecil muncul pada baju besi berwarna merah darah di tubuhnya, itu tetap tidak pecah. Namun dampaknya yang sangat besar membuatnya tidak nyaman. Dadanya terasa sesak, dan dia hampir muntah darah. Bahkan dengan Divine Armor, dia masih bisa merasakan rasa sakit yang menggerogoti tulang, menyebabkan dia mengerutkan alisnya. Untuk benar-benar mengendalikan susunan pembunuhan seperti itu. Semburat kejutan melintas di mata merah pada bayangan itu. Jika dia tidak memadatkan Asura Divine Armor sebelumnya, dia mungkin akan gagal total dan jatuh ke barisan pembunuh. Tebasan Pemusnahan Dunia Asura Dia mengucapkan nyanyian pembakaran, dan pedang merah besar mengembun di tangannya. Aura pembunuh melonjak, dan bahkan petir surgawi yang turun pun terbelah menjadi dua seperti garis. Pedang merah itu menyelaukan dan bergerak. Itu membawa rasa dingin dan panas, seolah-olah itu adalah campuran neraka dan surga, menyebabkan pikiran seseorang tenggelam. Memotong Dia mengenakan armor ilahi dan memegang pedang pembasmi dunia di tangannya. Matanya merah padam saat dia mengucapkannya dengan dingin. Pedang di tangannya menebas, membentuk busur merah yang menakjubkan. Ribuan sambaran petir dibelah, seolah-olah rapuh seperti benang. Dengan niat membunuh yang mencengangkan, pedang itu mendarat di garis putih keperakan dalam formasi. Desis Desis Setelah jeda sebentar, di bawah tatapan Yan King yang tercengang, garis-garis formasi terpotong. Dia memuntahkan darah dan kilat di sekelilingnya meredup. 1390 Formasi pembunuhan yang terhubung dengan pikirannya rusak, dan Yan King terluka parah. Pikirannya sakit, dan dia dikalahkan. Aku tersesat. Wajah cantik Yan King pucat, dan ada bekas darah yang menyilaukan di sudut mulutnya. Dia menundukkan kepalanya, dan matanya penuh kesedihan. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kekalahan telak dalam hidupnya. Terlebih lagi, dia sudah berusaha sekuat tenaga. Untuk sesaat, pikiran dan keyakinannya terpukul hingga tingkat yang berbeda-beda. Aduh! Melihat adegan ini, Feng Hao menghela nafas dengan suara rendah, bergegas ke arena, menangkupkan tangannya pada sisa bayangan, dan datang ke sisi Yan King. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya memeluknya dan menghiburnya dalam diam. Dia tahu bahwa Yan King sedikit berbeda dari Joan of Arc dan gadis-gadis lainnya. Yan King adalah putri dari keluarga Yan, dan dengan tubuh Guntur Surgawi, dia adalah putri dewa yang bangga. Bisa dikatakan hidupnya lancar, dan dia tidak pernah dikalahkan oleh orang lain. Namun, setelah bersama Feng Hao, dia menahan karakter kompetitifnya. Yah, konyol, kamu masih memiliki aku. Feng Hao memeluknya erat-erat, sambil mengobati luka dalam dengan khasiat obat dari Ensiklopedia Pestis Sida Ilahi. Saudara Hao, apakah aku tidak berguna? Setelah sekian lama, Yan King mengangkat kepalanya, matanya sedikit merah dan berair, dan suaranya sedikit serak. Bagaimana kamu bisa menjadi tidak berguna? Jika bukan karena kamu, aku tidak akan berada di sini hari ini, konyol. Feng Hao mengulurkan tangan, dengan lembut membelai wajah cantiknya, dan menghapus air mata yang mengalir. Memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, hati Feng Hao semakin sakit padanya, dan dia bahkan ingin mengeluarkan hatinya untuk menunjukkan padanya. Baiklah. Setelah sedikit kehangatan, Yan King mendorongnya menjauh, dan wajah awalnya yang suram penuh dengan senyuman. King Er akan menjadi istri saudara Hao seumur hidupku. Setelah berbicara, dia meninggalkan sosok anggun dan turun dengan anggun, menuju Johan of Arc. He he. Feng Hao menggelengkan kepalanya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Faktanya, dia bisa menyerahkan segalanya. Selama keluarga dan teman-temannya selamat, itu sudah cukup. Bisa berkumpul kembali dengan keluarganya dan menghabiskan waktu bersama orang-orang tercinta adalah keinginan terbesarnya. Mungkin banyak orang akan mencemoh gagasannya ini, tetapi Feng Hao memang bekerja keras untuk mencapai tujuan ini. Saudari King Er adalah kekasih kakak Mu Hao. Tanpamu, kakak Mu Hao tidak bisa hidup. Mendengarkan ketiga wanita itu bermain-main, hati Feng Hao juga menjadi rileks. Cek-cek, anak itu benar-benar beruntung dengan wanita. Di kejauhan, banyak generasi tua yang mendecahkan lidah. Mereka memandang Feng Hao dengan kekaguman murni. Bisa dibilang sejak awal, Feng Hao adalah orang yang tidak menarik perhatian sama sekali. Jika bukan karena konflik dengan prefektur dewa racun, tidak ada yang akan memperhatikannya. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Siapa sangka, pemuda polos yang tak punya kesombongan sedikitpun ini ternyata adalah orang dengan delapan lubang yang santer diisukan beberapa waktu lalu. Dia menindas anggota muda dari tiga organisasi besar abadi, menentang bilangan prima abadi, dan menerapkan hukuman ilahi. Sentimen luhur tersebut membuat semua orang penasaran dengan pemuda yang diisukan menjadi salah satu tokoh paling berkuasa di dunia ini. Kekuatan macam apa yang dimiliki seseorang di alam wuhuang untuk menghadapi yang mulia organisasi semua dewa, yang berada di puncak tingkat sein. Belum lagi yang lainnya, keberanian seperti ini saja yang tidak dimiliki banyak orang baik dari generasi tua maupun generasi muda. Itu berarti mendekati kematian, benar-benar mendekati kematian. Namun, dia berhasil membalikkan keadaan. Demi memperjuangkan istri dan putrinya, dia, yang tadinya rendah hati, akhirnya menunjukkan sisi ganasnya dan melukai raksasa prefektur dewa racun. Dia benar-benar orang yang berbeda. Begitulah cara semua orang menggambarkannya di dalam hati mereka. Di depan organisasi semua dewa, dia kuat. Di depan prefektur dewa racun, dia masih kuat. Namun, di depan teman-teman dan keluarganya, dia sangat lembut, seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda. Pemuda ini akan menjadi orang hebat. Generasi yang lebih tua menghela nafas, berseru bahwa itu adalah berkah bagi istana kaisar dan klan manusia. Kini, tiga besar telah diputuskan. Mereka adalah Feng Hao, Samsara, dan Sisa Bayangan. Semua orang bisa melihat betapa kuatnya mereka bertiga. Hal ini terutama terjadi pada pertarungan antara Feng Hao dan Sisa Bayangan. Setiap orang dipenuhi dengan antisipasi dan antisipasi. Tiga final teratas. Di platform tinggi, tetua berambut putih dengan wajah awet muda melirik ke arah orang-orang yang bertanggung jawab atas dua rumah besar tersebut. Mereka bertiga mengangguk sedikit dan melangkah maju bersama. Leng Yusen tersingkir dari sepuluh besar, yang membuat penanggung jawab istana neraka terlihat tidak senang. Dia memandang Feng Hao dengan ekspresi tidak ramah. Fisik Raja Neraka Tertinggi yang tadinya tak terkalahkan kini dikalahkan di tangan orang lain di depan umum. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dalam pandangannya, itu merupakan penghinaan bagi seluruh istana neraka. Pertarungan itu juga akan menjadi noda di jalur fisik Raja Neter Tertinggi yang tidak akan pernah bisa terhapuskan. Di masa depan, bahkan ketika Leng Yusen menguasai fisik Raja Neter Tertinggi dan mengumumkan identitasnya, efeknya akan sangat berkurang, dan dia bahkan akan dicurigai oleh dunia. Tiga teratas akan tetap ditentukan melalui undian. Masing-masing dari ketiganya akan melawan dua lawan, dan siapa yang mengalahkan dua lawan akan menjadi juara. Penatua berambut putih dengan wajah muda berbicara dengan suara tenang. Namun, ada sedikit nada kegembiraan dalam suaranya. Sudut mulutnya melengkung dari waktu ke waktu. Aku kalah. Begitu dia selesai berbicara, suara kaku terdengar dari bawah platform tinggi, langsung menarik banyak tatapan terkejut. Orang yang berbicara secara alami adalah Samsara. Dia sudah bertarung melawan Remnan Sado dan kalah. Bahkan jika dia diberi kesempatan lagi, dia masih tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang dalam ruang panggung yang terbatas. Adapun Feng Hao. Dia tahu bahwa Feng Hao memiliki bakat bawaan spasial. Meskipun teknik penyembunyiannya tidak terduga, dengan levelnya saat ini, jika Feng Hao ingin menghindarinya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dapat dikatakan bahwa sakit kepala terbesar bagi seorang pembunuh adalah seseorang yang memiliki bakat bawaan luar angkasa. Hanya dengan berpikir, mereka dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Dalam jangkauan pemikiran mereka, bahkan ruang angkasa pun akan berada di bawah kendali mereka, sehingga mustahil bagi seorang pembunuh untuk membunuh mereka dengan satu serangan. Yang terpenting, dia tidak akan bisa melancarkan serangan diam-diam di atas panggung. Pengakuan kekalahan samsara hanya menyebabkan semua orang sedikit terkejut. Banyak orang memiliki ekspresi pengertian di wajah mereka, tapi mereka tidak menyelidiki lebih jauh. Orang yang bertanggung jawab atas istana pembantaian ilahi juga tidak memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Sebaliknya, ada senyuman tipis di wajahnya. Dia bukan orang yang luar biasa, dan auranya telah tersembunyi sepenuhnya. Jika dia dilempar ke tengah kerumunan, mustahil menemukannya. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Terima kasih.